Oh, bahaya, Ciro, ini dia, malam belum, belum ya, belum outside ya, belum outside ya, malam belum outside, ada Fidas Silva, Meka Putra, jatuh, oh iya, ada jatuh di kaki, itu bisa, bahkan keputusan kontroversi pun tak mampu menghentikan Persib Bandung. Sebuah momen unik sekaligus kontroversial terjadi saat duel Persib Bandung melawan PSIS Semarang. Dalam misi meraih gelar juara Liga 1 musim ini, Persib mendapati beberapa keputusan yang bisa dikatakan begitu merugikan bagi tim Maung Bandung. Yang pertama ketika seorang Ciro Alves dianggap telah offside, padahal ketika melihat tayangan ulang, jelas posisi Ciro masih onside, dan hanya akan tinggal berhadapan satu lawan satu melawan penjaga gawang. Kemudian di babak kedua saat seorang Beckham Putra terlihat jelas dilanggar di dalam kotak penalti, namun Wasi tak menganggap itu sebagai sebuah fall. Dua keputusan krusial yang sebenarnya bisa membuat Persib menambah dua gol lagi pada pertandingan itu. Namun Persib datang bukan sebagai tim gelut, mereka seperti tim yang tampaknya menjadi kiblat klub sepak bola Indonesia saat ini. Tak banyak protes berlebihan, fokus mereka jelas terletak di pengembangan permainan, lebih mementingkan permainan indah ketimbang permainan kasar. Bahkan yang menjadi sorotan, Persib mengubah budaya buruk yang ada di sepak bola Indonesia, yaitu mengulur waktu dengan permainan tikitaka, bukan mengulur waktu dengan berpura-pura cedera, yang mana tim besar di Liga kita sering melakukan itu, bahkan sampai ada yang digelari tim guling-guling FC. Kembali ke pertandingan Persib melawan PSIS, jelas keputusan pengadil pertandingan kala itu cukup menugikan tim tamu. Maka Persib yang dalam misi mempertahankan rekor tak terkalahkan di tangan Luis Mila, tampaknya kontroversi pun tak mampu menghentikan mereka. Tim Maung Bandung secara mengejutkan telah menggeser Persiji Jakarta dan PSM Makassar dari puncak lasemen. Terlebih lagi Rahmat Irianto dan kawan-kawan masih menyimpan satu pertandingan lebih banyak. Yang membuat banyak pengamat sepak bola kini melihat Persib menjadi kandidat terkuat juara musim ini. Sebenarnya mereka bukan tanpa masalah, badai cedera yang begitu banyak menimpa pemain telah mereka lalui. Saat pemain kepercayaan Luis Mila dipanggil ke tim naspun, Persib Bandung masih bisa survive. Dan saat mereka kekurangan pemain di posisi fullback kiri karena Zalnando dan David Rumah Kik Cedera, secara mengejutkan pemain baru yang didatangkan untuk mengisi posisi itu mampu menunjukkan penampilan apiknya. Dialah Rezaldi Hahanusa. Walau turun sebagai pemain cadangan, ia mampu memberikan asis yang begitu sempurna untuk sang predator David da Silva. Yang membuat bobotoh, komentator, bahkan penikmat sepak bola lainnya terpikat kala itu. Sujud syukur Rezaldi atas asis pertamanya itu tampaknya membuat Luis Mila senang bukan main. Tak biasanya seorang entrenador asal Spanyol itu merayakan sebuah gol dengan semeriah itu. Maka menjadi tantangan bagi tim yang sedang memuncaki kelas main di Liga 1. Bermain baik tampaknya tak cukup untuk memenangkan pertandingan di Liga kita ini. Kemenangan melawan PSIS menjadi sebuah warning. Jika human error dari sebuah keputusan pengadil lapangan, tak boleh membuat tim ini harus gagal meraih kemenangan. Maka kunci satu-satunya adalah konsisten bermain dengan baik, fokus perbesar keunggulan. Buktikan jika kontroversi pun tak mampu menghentikan tim pangeran baru untuk meraih juara Liga 1 di musim ini. Pertamanya untuk versi Bandung, kata Davida Silva, luhun mulai!